Saya ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga, yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, sudah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, Polk Barrel. Walaupun ini dari Amerika Serikat, konteksnya berbeda, kalau di sana pada umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun House Representative, yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali. Sedemikian makin parahnya keadaan itu, membuat sampai ada NGO yang khusus memelototi Polk Barrel ini, karena memang membiaskan demokrasi itu. Dan tentu saja konteksnya beda, negara mereka tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, ya big project, misalnya apa jembatan, toll road, dan sebagainya. Nah jadi secara umum bisa dikatakan bahwa Polk Barrel ini di negara-negara berkembang, wujudnya berbeda, karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrim, miskin, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi, karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad-hoc sifatnya. Kalau atas izin, bang mulia, boleh slide kedua. Sedemikian parahnya yang bisa ditunjukkan oleh bansos ini, sebetulnya dialami oleh berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Bahkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan lewat perda menghadapi pilkada serentak yang akan datang itu 2-3 bulan sebelum pilkada, tidak boleh ada bansos. Sadar di sini. Tapi pertanyaannya, kok pilkada dibatasi, pemilu tidak? Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Lanjut. Nah, kemudian, kalau block barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang. Celengan juga kan biasanya simbolnya babi gitu. Nah, lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya, Erlangga Tarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil, bahwa silakan aja bikin sendiri Burisma. Dipikir semua Menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Burisma tidak. Tidak mau mempolitisasi Bansos.